Akhir saya mau kasih cabai gelundungan Cabai gelundungan nih sama daun bawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi dengan channel Den Aska Di video kali ini saya mau masak bacem tempe tahu Nah ini bumbunya Saya pakai lada bubuk ya Dan ini serai Ada kemiri, laos, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan daun salam Nah disini nanti saya mau kasih topping ya Ada cabai gelundungan Sengaja nggak saya tumbuk atau saya iris-iris Cukup seperti ini aja Dan saya kasih daun bawang juga Ini saya pakai tempenya satu bungkus aja ya teman-teman Dan tahunya ini saya memakai tahu sutra Satu bungkus juga yang isi empat Dan sayurnya ada brokoli dan wortel Ayo teman-teman ikutin cara saya masak Saya goreng dulu tempenya ya Gorengnya nggak usah terlalu matang Setengah matang saja Kalau sudah seperti ini Sudah siap dientas Atau diangkat ya teman-teman Setelah goreng tempenya Lanjut goreng tahunya ya teman-teman Seperti goreng tempe yang tadi Jadi gorengnya nggak usah sampai matang Cukup setengah matang aja Gunanya agar pas nanti proses pemasakan Tahunya nggak hancur Karena saya memakai tahu sutra ya teman-teman Tadi tempe dan tahunya Tidak saya kasih bumbu ya Nah ini siap untuk ditumis Panaskan minyak Lalu masukin deh Oseng-oseng Sampai harum Ulekannya saya kasih air ya Untuk dimasukin ke bumbu ini Agar menyatu ya Dari bumbu Bumbunya agar menyatu Karena kalau bacem kan Emang harus dikasih air ya Bumbunya Dan disini saya juga menggunakan Gula merah ya Setengah kerek Sesuai selera teman-teman saya Terus masukin ladanya aja ya Sesuai selera Saya pakainya setengah bungkus Nah kalau udah dirasa cukup matang Dibunya Masukin tempenya Tahunya kita masukin Aduk-aduk Aduk Kasih air secukupnya Masukin teman-teman Masukin teman-teman Sampai airnya Surut Nah kalau sudah surut Baru kita kasih Kecap manis ya Sesukupnya saja ya Sengaja saya kasih kecap terakhiran Karena kecap kan cepat Gosong ya Takut pahit Tadi saya kasih ayam Tidak saya video Ayam dua doang Buat Mas Aska Cantik ya Warnanya ya Tinggal kita rasain Cicipin Daun bawang Ini mantep ini ya Pasongnya mantep Ini kalau gak dikasih cabai Juga gak apa-apa sih Ini karena Sesuai selera aja Teman-teman Belum makan Mari kita baca doa dulu Amin Ini tadi Sayurnya pakai Brokoli Saya coba ya Tahunya Tahu bacem Bismillahirrohmanirrohim Benarkan resep saya ini Digoreng dulu Baru dimasak Bacem Ini cabainya Sekarang Coba tempe Cabainya Hmm Top Masya Allah Menu sederhana Tapi nikmat Hmm Top Rasanya Selangit Kata Mas Aska Hahaha Pedas banget Masya Allah Tapi enak Saya bikin videonya sendiri ya Karena Mas Aska baru pulang sekolah Takutnya capek Kasian Yaudah dia biar istirahat dulu Sebenernya Mas Aska juga nemenin makan Cuma dia di belakang kamera Ini saya mau campur ada tempe Brokoli Wortel Dan cabai Di uak-uak dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm Enak banget Cabainya pecah di mulut Top Alhamdulillah Saya menikmati Walaupun menu sederhana Tapi nikmat banget Bismillah Hmm Sensasi Makan cabai gelondongan Top banget Pedasnya Pedasnya Nampol 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 banget Hmm Nih Cabai gelondongan Tapi bikin semangat makan Nih cabai gelondongannya Hmm Nih Suapan terakhir Ada cabai gelondongan Ada tempe Nih saya mau pakai Suwilan ayam ya Gimana rasanya Ini cabai gelondongannya Nih cabai gelondongannya Nggak ikut masuk Niam Mantul Mantul Ini Sayang ya Tulang ayam Kalau nggak digrogoti Ini Ini terenak Nih Kalau Pertulangan Kayak gini Siapa yang setuju Ini rasa Dari tempe Bacem Tahu Tempenya Pasti ada rasa manisnya Ya Gurih Ada asinnya Pokoknya Nggak terlalu manis Ada cabai gelondongan Pasti rasanya Tambah Mantep Sampai sekarang Nih Rasanya Werwer Sampai Ngampleng patak Tapi enak Ya sudah ya teman-teman Videonya Saya akhiri Sampai disini saja Semoga videonya Bermanfaat Jumpa di next video Bye